5 Fakta Unik Erick Thohir Deretan Bisnis hingga Cara Mendidik Anak Erick Thohir merupakan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ke-9 Kabinet Indonesia Maju yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019 Banyak fakta yang menarik tentang Erick Thohir yang tidak Anda ketahui Penasaran apa aja? Simak videonya sampai akhir ya Jangan lupa di-subscribe Thank you Berikut ini 5 Fakta Erick Thohir yang sayang untuk dilewatkan 1. Putra Teddy Thohir Erick Thohir lahir di Jakarta pada 30 Mei 1970 Dia merupakan putra dari Muhammad Teddy Thohir, pengusaha sukses tanah air Teddy Thohir adalah pendiri PT Trinuga Group atau TNT Group yang memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau properti, otomotif, media, hingga restoran Berkat kesuksesannya di dunia bisnis, Teddy Thohir pun sempat merasakan duduk di jajaran orang terkaya di Indonesia Teddy Thohir sendiri memiliki 3 anak yaitu Boyi Thohir, Rika Thohir, dan Erick Thohir 2. Pengusaha sukses Sebelum menjadi Menteri, Erick Thohir dikenal sebagai seorang pengusaha sukses Dia adalah pendiri Mahaka Group yang merupakan induk dari perusahaan yang memiliki fokus pada bisnis media dan entertainment Berbagai unit usaha Mahaka seperti di bidang penyiaran yakni Gen FM, Jak FM, Stasiun Televisi Jak FM, Media Luar Ruang Mahaka Advertising Selain itu, ada pula unit usaha penerbitan yakni Harian Republika dan berbagai perusahaan lain yang bergerak di bidang bisnis, olahraga, dan hiburan 3. Presiden Inter Milan Erick Thohir sempat mengebohkan publik dengan mengakuisisi klub sepak bola Italia yang berlagak di seri A yakni Internationale Milano atau Inter Milan pada 15 Oktober 2013 Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, melalui International Sport Capital yang dipimpin oleh Erick secara resmi menjadi pemegang saham mayoritas dengan memiliki saham klub sebesar 70% seharga 250 juta euro Pada tanggal 15 November 2013, Erick dipercaya sebagai Presiden Inter Milan ke-21 dalam 106 tahun sejarah klub Ia menggantikan Massimo Moratti Hingga akhir 2018, Erick Thohir mengaku mengundurkan diri dari kursi Presiden Inter Milan untuk fokus menjabat ketua tim kampanye TKN Jokowi Dodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu 4. Cara Mendidik Anak Menikah dengan Elizabeth Chandra Erick Thohir dikaruniai 4 orang anak Sebagai seorang pengusaha sukses dengan kekayaan yang luar biasa Erick tidak lantas memanjakan anaknya Ia memberikan pendidikan kedisiplin yang berkerja keras sejak ini kepada anak-anaknya 5. Ikuti Tren Erick Thohir ternyata merupakan sosok yang mengikuti perkembangan teknologi dan tren Satu diantaranya terlihat saat Tren 10 Year Challenge yang muncul di Instagram sekitar awal 2019 lalu Seolah tidak ingin ketinggalan Erick Thohir juga mengunggah fotonya untuk mengikuti tren tersebut Itu adalah 5 fakta unik tentang Erick Thohir Semoga informasinya bermanfaat Terima kasih telah menonton!